Trump dibakar sebagai patung Judas dalam tradisi prapaskah Meksiko. Kertas kepala Donald Trump diledakan di Meksiko pada hari Sabtu, setelah puluhan kota-kota di sisi selatan memutuskan pengusaha populer ini, dapat menjadi pengganti patung Judas yang baik pada festival Judas tahunan yang diadakan sebelum Pasca. Tradisi melambangkan kemenangan Kristus atas kejahatan, tetapi juga memberikan alasan yang bagus untuk berkreasi lebih. Patung Obama dan kertas tentara ISIS juga dibakar, tetapi orang-orang tampak paling bahagia ketika mereka dilaporkan berteriak mati selagi boneka Trump meledak. Kita bayangkan, miliarder bombastis mungkin menjawab dengan sesuatu seperti ini. Aku suka orang-orang Meksiko, tembok baru saja menjadi 10 kaki lebih tinggi. Membandingkan Trump dengan Judas sedikit tidak adil, kita semua tahu Trump pasti bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, daripada hanya 30 keping perak ketika ia mengkhianati Kristus. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui ini, meskipun aku jenius, dinding baru saja menjadi 10 kaki lebih tinggi. Tampaknya perjalanan luar negeri pertama Presiden Trump mungkin tidak akan ke Meksiko. Terima kasih.